Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat Dan renungan hari ini dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, menjauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat Saudara-saudara, hari ini tema kita manusia yang realistik pada tahun penuh harapan Menurut saudara-saudara, apakah yang paling pasti dalam kehidupan ini? Satu hal yang pasti dalam kehidupan ini yaitu kematian Bahkan salah seorang teolog dan filosof mengatakan tidak ada usia yang lebih muda Atau lebih tua untuk mengalami kematian Karena kematian itu dialami oleh setiap orang Saudara-saudara, topik kematian dan kehidupan setelah kematian cukup diminati oleh banyak orang Tetapi ketika ditanyakan apakah kita siap dengan kematian? Tidak satu pun sungguh-sungguh siap dengan kematian Sekalipun orang tersebut mengatakan siap Saudara-saudara, adakah yang mengetahui secara pasti waktu kembali kepada sang pencipta? Tentu tidak ada yang tahu Kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja Maka sebuah refleksi dalam memandang dan menjalani kehidupan ini Yaitu jadilah manusia yang realistik Manusia yang realistik yaitu manusia yang menikmati kehidupan dalam kemungkinan penderitaan dan kematian Bagaimana cara menikmati kehidupan? Tidak menukai diri sendiri dan orang lain Seorang yang menukai diri sendiri dan orang lain Pertanda seseorang tersebut tidak menikmati kehidupan Manusia yang realistik pada tahun penuh harapan akan menghadirkan harapan Bagi yang mengalami kecewa, dendam, dan sakit hati Mari kita berdoa Tuhan memampukan kita semua Bagaimana cara menikmati kehidupan? Bagaimana cara menikmati kehidupan?